halo halo assalamualaikum welcome to my channel kali ini saya akan video saat saya besi-besi di pagi hari kegiatan sehari-hari saya hari ini saya awali dengan cuci piring ini cuci piring setelah sahur tadi ya masih berantakan dan habis cuci piring aku beresin itu wastafolnya sampahnya berseretan kemana-mana karena ya itu deh cuci piring aku lanjut cuci baju karena tiap hari itu cucianku selalu menumpuk guys misalnya punya balita punya baby jadi cucikannya cuciannya selalu banyak ya ini kerjanya gini-gini aja ya geseng namanya berbatang enggak enggak bakalan selesai-selesai disini aku cepet-cepet ya nanti soalnya masih mandiin anak-anak masih dulang anak-anak jadi nggak bisa disambil saya selesaiin semuanya habis itu aku lanjut beresin pakaian yang udah aku setrika tadi malam kalau nggak langsung dimasukin itu bawaannya cuman males aja nanti jadi emang enaknya tuh sebenarnya tuh kalau abis di setrika tuh langsung dirapiin tapi karena semalam tuh udah ngantuk banget capek banget jadi aku rapiin pagi aja karena aku tuh kalau malam itu kadang nggak bisa disambil tuh logis dikit-dikit bangun dikit-dikit bangun lanjut aku buka jendela biar udara yang masuk dan cahanya masuk kemudian aku beresin kasurnya oh iya guys ini biasanya aku beresin kasurnya ini nggak tahan lama guys rapinya habis cuma sebentar teman aku yang cowok itu sukanya loncat-loncat gitu logis di kasur mau dibilang berkali-kali juga nggak bisa guys yaudah aku biarin aja guys jadi tiap pagi tiap mau bubur tuh aku harus beresin lagi namanya juga anak ya guys ya udah-budain anaknya juga gitu nggak ya aku juga sapuin itu karpetnya tadinya sih pakai vakum lintar ya tapi lo punya uangnya aku rapiin semuanya itu walaupun enggak rapi-rapi amat yang penting enggak terlalu berserahkan Hai keperluatan anak-anakku itu aku bersin pakai kemacang aja aku bersih tipe-tipe saja guys ya karena lagi puasa juga biasanya kalau terlalu banget aku baru pakai lap basah gitu guys lumayan lah ya berhubungnya berkurang kalau kau punya anak-anak itu apalagi punya baby tuh diusahakan makanya terus bersih karena aku tuh sekarang udah bisa merangkai gitu loh guys jadinya tuh ya di lantai-lantai aku bersihin ruang tengahnya itu aku buka pintunya biar pedalanya masuk tuh anakku tuh lagi main HP kalau nggak main nggak nggak dibayain HP tuh kadang suka rusuh gitu loh guys ini ada satu rawangan yang nggak aku beresin ya guys ya kamar kamar satunya tuh yang di sebelum pojo itu karena anakku lagi bobo karena nggak ngomel resiko kalau dibesih nanti dia jadi bangun kerjaan jadi enggak kelar-kelar aku buka pintu depannya nih guys aku keluarin handuk-handuknya setiap hari itu setiap pagi itu aku keluarin ya guys Hai kenapa juga jendelanya ini biar terang banget ini juga sebentar gas rapinya tuh enggak ada lima menit guys abis aku beres-beres ini pasti berantakan lagi guys ini nanya yang lain masih ada juga ya guys cuman yang besi-besi aku taruh situ aku beresin meja makannya ini jadi tadi seru belum aku beresin baru sempat ini di atas open itu selalu buat naruh apa-apa guys jadi sambut sama anakku tuh kalau naruh tuh asal taruh gitu aja lo guys kena oger-ogeran ini kan rawan debu jadinya ya sering aku bersihin aja guys biar lebih enggak terlalu banyak aku lanjut nyabur ruangan tengahnya aku misalnya punya pelan-pelan ya guys karena ini aku cepetin enggak kalau cepet-cepet itu cepet-cepetnya punya tuh debunya tuh bakalan naik lagi balik bentar lagi jadinya harus pelan-pelan kalau nyabur itu siapa gitu keset-keset aku keluarin tugas ujung murid ini aku lanjut ngepel ngopelnya tuh nggak tiap hari guys tergantungan aku bisa disambil atau enggak guys tapi diusaha ini mau nguntunginnya tiap hari guys enggak 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 telah sambil menunggu lantai nya kering ini Aku lalu diciram siram tanaman Mir sentido pessoir aja ya aku nyapu aku bersih itu yang kuning-kuning itu yang apa namanya daun yang udah mati itu udah udah sering disiram Kenapa kalau pun kamu jatuh sering penuh kenapa ya dia sih gitu lagi atas kejadian ke tiap pagi itu tiap hari kerjanya gitu-gitu aja ya pasurnya itu tiap hari itu setelah cucian selesai ini aku cuci apa aku jumlah bajunya segitu aja ke setiap pagi terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like comment subscribe ini guys bisa didorong guys jadi kalau ujian itu tinggal dorong aja tinggal masukin makasih selamat menikmati